Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Bikan Bonse Hari ini Bikan Bonse akan mengisi rubrik dari Sobian News Channel dan kebetulan sekali hari ini Sobian Bonse kedatangan tamu dari Dinas Pariwisata Provinsi Papua Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Nah apa yang menjadi agenda mereka-mereka dari Dinas Provinsi untuk hadir di kegiatan Bikan Bonse kita saksikan dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya silahkan like dan tinggalkan pesan pada kolom deskripsi demikian ayo kita tunggu sudah di pertengahan jalan beliau bertiga ibu-ibu yang cantik dari Dinas Provinsi Papua kita nantikan kehadirannya Bapak usaha ekonomi kreatif yang Bapak tekuni selama ini itu nama kelompoknya apa ya Bapak? Mitra Gaharu Mitra Gaharu ya nama kelompoknya Mitra Gaharu di sini alamatnya di mana ya Bapak? di Jalan Patimura nomor 17 kampung Iviavia kampung Iviavia 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 kampung Iviavia Istriq Naso Barat tempatan Iviavia terus di bidang ekraf ini yang ditekuni apa Bapak? karena saya tadi namanya agak unik ya agak aneh ya Mitra Gaharu sebetulnya kalau boleh saya cerita dulu boleh jadi tahun 2017 saya dipilpon dari Pegatri penanaman Gaharu Tanaman Tani di Jakarta untuk ikut pelatihan yang mengadakan pelatihan itu Dinas Kehutanan Provinsi untuk budidaya Gaharu karena itu bagi saya itu dunia baru coba saya ikut saja waktu itu base campnya di Girena P pelatihan itu ada di Sarmi Kabupaten Sarmi di Bunggo di SP3 ya di sana ada masyarakat timur kelompok namanya kelompok itu pemburu Gaharu tapi sudah pensiun karena Gaharu sudah sulit dicari mereka beralih menjadi budidaya jadi dari hutan pulang ditanam nah disitulah untuk pelatihan ibu dari situ saya termotivasi saya sedih Gaharu ini endemiknya Papua tapi orang Papua sudah tidak kenal Gaharu sekarang Gaharu diklaim Bangka Blitung disana sudah provinsi Gaharu nah kita nanam aja belum nah itu memang dulu betul kalau sering kita dengarkan kata orang bijak bahwa Papua ini adalah sepenggal tanah dikurungan yang jatuh ke bumi mungkin tidak salah gitu tapi kita salah salah kita itu tidak bisa mengelola dari situ saya pulang ibu saya pulang saya in focus pakai mobil sendiri tidak ada bantuan saya dari kepala kampung dari kampung-kampung door to door sosialisasi ayu nanam padahal saya belum bikin bibit itu nah setelah oke respon ada saya bikin kelompok sampai sekarang sudah dua kelompok apa namanya petani Gaharu belakangan ya puji Tuhan Alhamdulillah dari dinas juga sudah support gitu ya ada bantuan untuk berkelompok-kelompok gitu nah apa namanya awalnya saya punya merintis usaha ini apa namanya ikraf ini yang dibina dinas polisata ini saya praktek cara pembibitannya gitu saya cara praktek pembibitannya sebuah dengan pelatihan itu gagal berapa gagal gitu ternyata nanti saya ceritakan setelah saya coba gagal-gagal ternyata ada treatment gitu ya salah satunya adalah pesaratannya dengan kokopit ya kokopit coba ambilkan kokopit kokopit nah saya beli ibu dari Surabaya harganya murah kokopit cuma 9 ribu tapi ongkirnya yang dua kali lipat harganya karena yang gagal-gagal itu ternyata kena nematoda nematoda itu berasal dari tanah yang itu cacing yang kecil-kecil itu kalau terlalu lembab dia akan menetas telurnya dan dia nanti makan akar-akar itu itu bawaan dari tanah kemudian saya konsultasi dengan dari apa namanya badan badan kehutanan Bogor yang waktu itu melatih saya di Bunggo medianya ganti saja dengan kokopit kalau kokopit ini ya nanti bisa saya ceritakan ini produk produk ekrap juga ini hasil langsung saya harus butuh kokopit kokopit harus beli dari Surabaya dari Jawa lah begitu saya harus bikin bikin nih bu saya bikin mesin sendiri pengolahan itu saya bikin ini nanti ibu bisa lihat itu jadi jadilah kokopit ini sekarang saya bisa untuk kelompok-kelompok itu gratis bu bibit garu itu dari kami gratis itu untuk di bagi ke masyarakat yang saya ingin masyarakat ayo tanam garu ini tanaman endemik Papua yang sekarang sudah hilang saya terharu sekali kalau bilang garu jadi kalau ramah tanam garu ayo manam ayo nanam mungkin hanya untuk di tiga-tiga pohon di Kaplingan suatu saat saya berharapkan menjadi destinasi wisata wah dimana si garu kalau ke Papua ada rata-rata orang punya pohon garu kan begitu nah sekarang katanya garu sekarang yang diekspor itu terkenalnya garu Merauke bukan garu Papua Merauke tapi kenapa tidak dari Merauke sudah dari daerah lain sedih nah setelah saya buat ini ibu coba barang-barang yang lain produk-produk yang lain nah ini kokopit ini ibu ini media seme dua media tanaman kalau ibu bunganya itu kusam-kusam terus ini pakai kokopit mediannya campur ini jadi fungsinya dia bukan mengandung nutrisi tertentu tidak dia hanya menyimpan air dia kan punya tekstur yang lembut seperti spon begitu dan dia organik kelebihannya ibu jadi bukan tidak berdampak ke ekologi perusahaan lingkungan karena ini organik ini kelebihannya jadi setelah saya produk ini saya mulai berpikir saya ingin mindset pertanian ini berubah selama ini kan masih nomaden mohon maaf tradisional jadi masyarakat untuk menanam yang panjang yang panjang yang bagus pot-potnya ini untuk pembibitan ini untuk pembibitan media tanam untuk hidroponik ini banyak fungsinya makanya ini saya jual di toko pertanian pengganti media tanam tanah karena kalau pakai tanah ada nematoda itu ada cacu-cacu-cacu-cacu itu iya cacu-cacu wadahnya istilahnya iya medianya iya nah seiring perjalanan waktu saya mengolah kokopit selain untuk kebutuhan saya untuk menyemegaharu itu tadi saya coba ingin tawarkan ke masyarakat kan kalau produk ini di Jawa bukan baru udah lama yang panjang yang panjang udah lama ibu jadi apa namanya ya bersyukur ya pasar menerima begitu sehingga ini menjadi salah satu produk kami ini satu-satunya di Papua ini gitu ada yang saya sebutnya mungkin banyak sih tapi yang bisa tembus pasar dan seterusnya ya kami merasakan itu karena di toko-toko pertanian yang ada produk kami sih masalahnya nah terus itu makutannya iya ini ini biar terangkum sekalian ibu ya kemudian ada ambil sabut kelapa yang kasar dengan yang ini nah nah ini ibu saya ambil ininya sampahnya banyak serabutnya kan ada tiga yang halus kemudian yang sedang yang panjang saya berpikir ini bagaimana sayang kalau dibakar padahal ini ini kualitas eks suar biasa untuk tali palka kapal itu ini menggunakan ini tali yang besar itu iya kemudian untuk spring bed sepon di di luar negeri malah number one gitu nomor satu gitu kualitas ekspor seperti ijuk tapi serat seratnya dari kulit kelapa yang kasar yang ini iya saya mulai berpikir ini digaimanain ya supaya bisa dikonversi dimanfaatkan begitu yang kayak rambut yang kayak rambut yang kayak rambut yang terure itu nah ini ibu saya berpikir akhirnya jadilah pot anggrek dari pot anggrek ini saya berharap perburuan pakis hutan itu paling tidak bisa direm karena kalau pakis di dalam hutan itu habis karena untuk tanam anggrek bisa dibayangkan itu karena dengan rusaknya habitat pakis pakis karena habis ditebang kemudian menjadi gersang kan kalau pakis kan macam begini ibu seratnya dan dia lembab hutan itu menjadi sejuk nah kalau pakisnya hilang otomatis hutan gampang terbakar kalau sudah terbakar ya ganti bulma ya musim nanti mulai panas habis dibakar gitu nah saya buat pot ini ini juga respon pasar juga bagus kemudian seiring perjalanan waktu ada rame janda bolong ya saya buat lah ini 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 untuk janda bolong apa sebenarnya bukan janda bolong sejenis bunga monstera pelodendron ya gunakan ini ini istri saya nih silahkan ini ini air kelapa muda ibu jadi kebetulan kami ada apa melayani pesanan dari wamena itu kelapa muda jadi kelapa muda hanya kelapanya saya dikerok kemudian dikemas masuk freezer kita kirim ke sana daripada tahir kelapanya dibuang sayang kita masukkan freezer untuk mandum hari-hari ini nanti ibu bisa coba ini kreatif betul berarti ambilkan dodol di nah ibu lanjutkan ini ya ibu serat yang setengah yang setengah panjang jadi ini ibu kemudian jadi juga turus jangan ada bolong ini seperti ini kalau di toko toko pernah ada ini produk kami disini kami kerjakan tetangga-tetangga disini jadi saya latih setelah bisa mereka jadi kerja kemudian yang paling halus jadi ini ibu ini media tanam tapi untuk anggrek ini seperti mos halus seperti ini jadi ini coco fiber media tanam anggrek oh tentu anggrek ya kemudian saya juga buat ini ibu ini ini media cangkok media cangkok tanaman-tanaman buah-buahan biasanya teman-teman itu paling malas kalau ini pohon bagus buahnya bagus tapi gimana cara memperbanyak mau cangkok harus cari tanah harus cari oh ribet ini saya sudah siapkan jadi ini tinggal diblek dikupas yang mau dicangkok tempelah ikat saja kelebihannya cangkokan ini tidak sama dengan tanah kalau tanah kalau kekeringan harus disiram kalau tidak siram dia akan mati karena akar-akarnya rusak kalau ini tidak usah disiram karena dia menjaga suhu suhu lingkungan dan ini juga saya bersyukur respon pasar orang praktis sekarang maunya kan cepat cepat nah kemudian ini ini yang kasar ini sebutnya bisa untuk noken noken ini belum ganti akar kalau di Wamena itu ada akar anggrek ini bisa untuk ganti dan ini harganya mahal jadi kalau sekarang sekitar 6 jutaan ya kurang lebih 6 jutaan itu satu noken yang akar anggrek nah ini saya pengen melatih teman-teman yang biasa bikin noken ayo kita beralih begini karena nilainya lebih mahal lebih tinggi daripada yang pakai benang ini belum mudah-mudahan dinas pari-satah ini mendorong Ibu mudah-mudahan begitu jadi biar dinas pari-satah lagi jangan dinas lain gitu nah kebetulan tahun 2019 saya dicapet tangan untuk pelatihan Ibu ya di dasar provinsi nah waktu itu trenernya kan dari Merauke dari Merauke pakai ijuk saya bayangkan waktu itu saya enggak tahu Pak Kepala Dinas Pak Jaswadi ya kenapa Pak Jaswadi mengundang saya karena Pak Jaswadi tahu di saya ada produksi seperti ini jadi waktu pelatihan ya sempat kita bukar-bukar sapu ya untuk bahan rambutnya ini bahan rambutnya ini nah saya saya ngeri kalau apa ijuk kan tajam ya ini kan biasa untuk party bisa juga pawe dan sebagainya ini bisa kena muka orang gitu kalau ini lembut lembut sekali ini nah saya berpikir memang dari Merauke juga dari tutornya sudah siapkan ada kulit kelapa alat toki alat cakarnya juga sudah siapkan begitu dari baja bu ya itu sudah siapkan saya bilang saya pikir itu kayaknya ibu-ibu enggak mungkinlah kerja ini malas lah sekarang jamannya ini tapi oke lah itu kan pelatihan beli motivasi pada mereka akhirnya saya bisa jatah aja Pak kasih tahu tutor besok saya bawa satu karung ini saya bawa satu karung ibu bagi-bagi sana ngapain ayo kita langsung praktek bikin aja nah ini jadi saya terima kasih ibu dinas pariwisata waktu itu saya dapat challenge juga dari ibu wagu untuk ini kan era yang pon nah sebelumnya untuk bulu ini menggunakan dua burung burung cendrawasi dengan burung kaswari nah kaswari nah burung dua itu sekarang kan dilindungi lebih ke SDA sedangkan budaya ini harus jalan tidak boleh berhenti solusinya bagaimana itu harus harus solutif harus ada gitu nah dengan adanya pelataian pembuat mahkota ya saya masih jalan sampai sekarang ibu jadi ya saya bersyukur respon pasar juga baik ya terhadap produk ini produk mahkota ini gitu ini kebetulan ini punya yapis karena yapis tanggal 5 besok mau di senataris jadi ini pesanan yapis ya universitas yapis ya kemudian kami juga mendapat pesanan dari Jawa Barat itu 50 untuk pon ya 50 bisnis begini gitu tapi nanti Agustus baru ini baru di ya baru di sudah digunakan karena mau ada kunjungan Pak Gubernur Jabar kalau tidak salah kalau yang putihnya ini Pak ini kulit kambing apa namanya bulu kambing ini yang putihnya ini logo yapis ini pesanannya yapis itulah sekilas kenapa saya kasih nama usaha kami itu mitra garu jadi awalnya dari situ kayaknya heroik sekali gitu dari bahan ini iya daripada kulit kelapa iya yuk silahkan di ini ini aja esnya saja apa es kelapa mudanya saja tapi gak ada kelapanya gak apa-apa ya silahkan ambil di ini saja silahkan tahun lalu kan rame-ramenya jenda bolong kita siapkan ini supaya itu bunga bunga untuk merambat jadi dia rambat jadi nanti dia ini naik baru nanti daunnya bolong-bolong sebetulnya penamaan itu kita taruh saja begitu tempel atau tempel ini ada pot dikasih media tanah kan tanah dengan pupuk kandang atau ini taruh di tengah di tengahnya pot nanti dia akan merambat seperti ini ini bunganya seperti ini jadi ini juga seperti pengganti air jadi pengganti pohon karena karena tanaman itu dia merambat di pohon awal di hutan-hutan itu kan diambil dari hutan dia dikembangkan dari kelapa ibu dari ini dari yang halusnya ini yang halusnya ini kalau yang ini ini untuk kokopit untuk media tanam ya itu ada yang seter apa namanya aglonema gitu nah berkaitan dengan mahkota ini sekarang terbayang itu kalau untuk menyediakan mahkota sekian ratus katakanlah harus membunuh burung sekian banyak gak bisa bayangkan rusaknya alam itu bisa punah ya bisa-bisa punah ya seperti ini contohnya cuman sayang ini pendek ini harusnya panjang ini kan udah lebih contohnya begini sebetulnya itu penamaan yang keliru jadi janda bolong itu berasal dari kata bahasa Jawa sebetulnya aslinya itu rondo bolong ron itu daun do bolong pada lubang nah di Indonesia kan di janda bolong kebetulan rondo itu juga mirip ganda janda katanya itu sebetulnya bukan itu sebenarnya rondo bolong itu bukan negatif konotasinya bukan artinya tanaman yang daunnya berlubang itu bahasa Jawa di Indonesia kan jadi janda bolong itu sebenarnya jauh sekali kalau jarak ditempu tuh kalau dari kota ke sini tuh kira-kira kalau dari dinas pariwisata kurang lebih 45 kilo kalau kerem hanya berapa ya sekitar 15 kilo kalau akses yang pakai dengan mobil berapa jam ya kalau dari 45 menit kalau motor tapi mungkin jangan 60 lah itu kan 45 saya masalahnya kalau masyarakat umum kan gak mungkin kayak saya gitu itu kan kelari angin itu bapak kalau status pemilikan ini bapak pribadi iya pribadi status tempat usaha tanah juga pribadi kalau di sini kalau di sini bapak punya maksudnya izin izin maksudnya ada punya izin usaha izin usaha badan hukum iya karena kebetulan saya untuk meningkatkan kapasitas produksi itu tidak mungkin ini akhirnya saya membuat badan usaha namanya CP Bikan Gaharu masih Bok Gaharu juga ini CP CP Bikan Gaharu itu untuk menaungi usahanya terus bapak kalau di sini ada bapak punya anggota begitu yang berbantu bapak iya ada laki-laki kira-kira atau perempuan totalnya 10 orang 10 orang laki-laki berapa pak laki-laki tiga sisanya ibu-ibu iya di sini status kaya kotaan di sini bapak itu maksudnya mereka bekerja profesional atau mereka sudah berkeluarga mungkin contohnya kayak bapak bapak kan sudah istilahnya sudah sukses di dalam belum belum sukses maksudnya sukses dalam aktif sebagian sudah pegawai tetap itu sebagian masih buruh harian karena mereka maunya burungan jadi kita geser aja ke harian kalau yang tetap ada tiga yang sisanya harian yang sisanya harian itu ibu-ibu itu sisanya itu itu bapak kalau pendidikan dari yang pekerja ini dari pendidikan apa yang latar belakang pendidikannya ada SMP ada SMA ada SD ada juga SDTT adanya SDTT mungkin pernah sekolah tapi tidak punya jasa kalau sarjana sarjana tidak ada saya sendiri belum sarjana saya masih D1 saya sebenarnya basicnya guru ibu dari sebelum dihapus menjadi itu PGSMTT Dulu PGSMTT menjadi PGSMTT itu terakhir itu kemudian saya ikut persamaan di diploma itu terakhir tahun berapa Pak di sini di Papua sekarang sudah 28 tahun ya 92 kalau sudah jadi ondo gitu iya bapak kalau keahlian lain yang dimiliki mungkin dari bapak sendiri atau mungkin dari pekerja mungkin yang di ini mungkin apa komputer atau bahasa inggris ya kalau untuk pekerja itu saya saya itu sebenarnya gap tech tapi bisa komputer lah auto didak hampir semua yang saya kerjakan auto didak termasuk ini bengkel anggrek ini juga ini kan bengkel anggrek ini berarti tadinya itu bapak tidak tahu tapi apa kreatif sendiri karena serius saya sebelum terjun saya sebelum terjun di ekraf ini saya dulu di dunia ikan saya pembedidaya ikan jadi mulai pembenihan hampir semua ikan ikan koi ikan mas ikan lele ikan nila saya berharap anak saya melanjutkan tapi rupanya enggak kreatifitas saya ada meneruskan saya buka bengkel dua-duanya otomotif jadi bapak kalau dari kelompok bapak ini mungkin ada fasilitas peralatan yang dimiliki mungkin meja kursi atau ini kalau untuk badan usaha belum belum ya belum kalau alat produksi ada satu alat pengurei tapi bikin sendiri menang pak ya ya beginilah suasana mohon wabibu untuk mahkota ini sudah berapa ini ya yang pelatihan ini dari polda juga pernah pelatihan di bayangkari artinya apa yang dilatih oleh saya jenis pariwisata sudah membuahkan hasil lah gitu artinya ada apa namanya mentransfer ke yang lain kan gitu ini yang akan datang nanti saya kalau dari bapak sendiri mungkin waktu bapak ikut pelatihan mungkin bapak pernah ada ikut kasih pelatihan lagi di isi kita belum ya untuk ini belum ya saya ikut pelatihan ya itu setiap saat dilatih kalau enggak jadi saya malu gitu jadi harus jadi ini bulan Agustus saya melatih SMP di KEROM ini untuk pelatihan ini semua produk ini berarti kerjasama dengan dinas kalau yang ini juga dari ini iya dari sebuah apa yang ini ini di apa di cat ini di wante di kasih warna ini mirip sekali dengan ini apa namanya kaswari kaswari ya ujungnya lembut banyak sekali fungsinya ini bu ini ya tadi namanya alat apa yang bapak pakai ini untuk alat produksi alat pengurei saja pengurei harus dengan mesin ibu kalau di toki-toki di ini mesinnya tuh dari luar atau bapak bikin sendiri ibu ibu nanti ibu bisa lihat ibu harus kita lihat tapi kalau beli kan waduh lumayan itu yang paling kecil tuh 27 juta iya bikin saya bikin saja jadi malah guru saya saya tinggalkan saya merasa kurang tertantang disitu karena monoton sudah saya tidak jadi guru tapi menjadi guru masyarakat saya pedampingan ke masyarakat-masyarakat untuk kawasan perdesahan ya terutama di dinas pariwisata itu 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 ada prestasi yang diraih apa ya penghargaan penggeran ada dari dinas pariwisata ada kemudian dari apa namanya BGDMK ya itu juga ada karena penggerak masyarakat perdesahan ada dari pertanian dari pertanian juga ada hasil apa hasil ekonomi kreatif atau kreasi yang sudah Bapak hasilkan itu tadi ya apa namanya mahkota ya mahkota kemudian media kot anggrek dulu mahkota kot anggrek kemudian turus ini namanya turus ibu turus itu panjatan turus turus monstera jangan tulis denda bolong itu nanti ini tidak ada tidak ada literaturnya nanti turus monstera ini kokopit tulisannya ini media cangkok media cangkok ini saya kasih MCK bukan bukan toilet MCK tapi media cangkok kemasan memudahkan teman-teman yang hobi tanam menanam untuk pameran saya pernah di crossbroader dua kali di perbatasan RIBNJ kemudian dinas pariwisata juga untuk pameran tiga kali iya tiga kali kemudian masuk pandemi sudah tidak ada kelihatan pameran pameran di mana pak? di crossbroader di perbatasan RIBNJ dengan di mana pak? dengan di KEROM crossbroader juga Bapak ini yang terakhir mungkin dari harapan apa dari Bapak untuk kepada kami maksudnya untuk terhadap pelaku ekonomi kreatif ini dalam kegiatan inventarisasi data maksudnya pelaku kira-kira harapan Bapak untuk pemerintah atau kabupaten menyampaikan ke dinas kira-kira apa begitu? kalau kami usulkan karena kami belum punya izin produksi kita belum punya izin produksi dari Perindakok kira-kira dari dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi bisa memfasilitasi supaya produk-produk yang kami pasarkan ini mempunyai registrasi register di Perindakok Perindakok operasi banyak izin produksi yang belum ingat ya sudah dipasilitasi cuman karena sekarang itu jaman online padahal itu penting ya padahal itu penting karena nanti itu masuknya di PAD daerah nah ini ya itu tadi karena sekarang jamannya online kita belum dasarkan aja sudah dipasarkan kita kirim kemana-mana itu barang kami juga produksi diversifikasi tangan juga ibu cuman kebetulan lagi kosong itu dodol buah naga dodol buah naga itu yang paling banyak diserap di Wamena sebetulnya hari-hari kita ada pas kosong sekali kebetulan saya pembina pariwisata yang basicnya agrowisata jadi walaupun sekarang saya tidak menggeluti itu tapi produksifitas mereka masih saya support buah-buahnya masih saya olah tapi bukan yang milih bagus ya bukan grade A tapi hanya grade C saja yang reject yang terlalu masak terlalu besar atau terlalu kecil itu yang bisa ulang agrowisata terlalu besar baik baik ibu nanti mungkin saya bisa minta cap ini kah untuk cap disini laporannya ya sampelnya data yang kita ambil yang penting yang penting sudah dapat yang ibu mau cuman kalau detailnya seperti sertifik penghargaan dan sebagian harusnya cari betul-betul yang penting secara garis besarnya saja berapa kelompok pak yang ada kelompok yang mana satu sebetulnya waktu pelatihan 50 iya 50 iya 50 berarti 50 kelompok jadi kemarin kami jalan yang aktif hanya bapak saja oh saya tidak tahu makanya sampai kemarin kita kejauhan tidak ada memang banyak katanya 50 ibu jadi sebetulnya saya karena saya kan penggerak ekonomi pedesaan sebenarnya berharap ya oke yang yang belum jalan ini merapat ke saya saya bisa dampingi gitu bisa dampingi dari mulai pelatihannya sampai penjualannya artinya saya bertanggung jawab satu saya menjual kan sudah barangnya kan menjual kan ada hasil ya iya ini kemarin dari jinas kita cek data memang banyak tapi yang berkembang cuma bapak sendiri iya kalau saya sudah dilatih pemerintah keluarkan uang nggak jadi malu iya 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 disini lama sama kempel nama kelompok bapak saya lupa permisnya minum silahkan silahkan ibu diminum ibu itu air kelapa cuman kelapa mudanya sudah dikirim ke wamena asli asli murni silahkan silahkan nanti kalau ada rasa yang bagaimana minta requestnya ibu oh ada ibu ibu gak minum iya pak iya pak nanti kita ambil iya bapak permisi ini nama bapak sudah betul kak atau jangan sampai saya salah ada kurang hasil oh kurang iya disini aja ya iya nanti kita permisi ini bapak punya nomor tadi sudah dengan WA itu pak ya iya WA ya oh WA juga berarti yang di stempel yang mana ini saja bapak tidak apa-apa iya tidak apa-apa ada revisi itu tidak apa-apa yang namanya kakak iya itu sudah bapak punya nama disini atau pakai yang kertas yang satu yang tidak ada itu baru biar terus nama berarti yang tulisannya kita salah kalau dia penama salah dari kemarin kan kita ke dinas kita cari jadi dari dinas kasih sekian orang jadi kita singgah kalau-tahal yang lain kita tidak bisa dapat tidak ketemu cuma sama siapa Deniano yang di Telaga Cintas oh Pak ini itu itu sama-sama dengan bapak mereka pelatihan makanya kita kemarin harinya ke situ bapak ibu Yohe ya ibu Yohe yang tidak ketemu sebetulnya pelakunya ibu Yohe itu itu kelompok air mebis namanya iya kita ke situ tapi itu tidak ketemu ibunya kita sampai ke sana berjain kita pakai ke sana yang baru aja di bawahnya saja iya tidak apa-apa di situ aja benar pak ya saya ini lagi terima kasih baik baik terima kasih bapak sudah memberikan bantu kami untuk saya juga terima kasih informasi buat kami untuk pendataan kami di siang hari ini kami tunggu lewat ini aja pak biaya pak ya diingin kami juga terima kasih mitra garu sudah dibantu ada pelatihan sehingga kami sekarang produksi ini dan pemerintah jabat juga sudah pernah ya jadi koni jabar pernah datang ke sini ada dari pak guyuban pak sundan itu kan induknya mereka itu dia pesan lumayan lumayan banyak dan waktu hadir di sentani di VIP room mereka disambut dengan ini adanya produk biayaan garu yang binanya dinas provinsi 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 papua ini mungkin dua hari dua hari satu ini dua hari ini mohon maaf ya ini merenukan bukan satu orang ini ini kan dipilin seperti jadi kayak bulu ayam satu-satu kemudian baru di lem kemudian ini dijahit ya supaya kuat jadi ini ini masing-masing orang jadi datang bawa saya suruh bawa ini saya latih mereka bisa bawa pulang nanti setelah setengah sudah jadi pak kirim ke sini ini berarti ini tiga orang mirip ke sapu hijuk kalau hijuk kan keras gampang patah jadi waktu kita praktik itu pakai sapu hijuk terus sudah bapak bawa ini sudah kita semua rame-rame buat oke mungkin harapan kami juga tolong kami didampingi berlanjut begitu karena kami juga bukan berangkat sendiri kami bawa teman-teman juga termasuk teman itu bisa ya teman-teman yang kemarin sama pelatihan coba ibu-ibu dari pindah pariwisata juga arahkan kemari kalau kesini kan tidak butuh biaya yang penting mereka mau belajar saja seperti itu emang betul bapak kita ada masih kegiatan yang kita masih jalani juga cuma karena masalah dengan lanjut pon akhirnya banyak kegiatan yang dependi untuk menjalan turun ke kabupaten-kabupaten contohnya kayak kemari yang imitasi ini kan masih harus diteruskan lagi kegiatannya tapi ya itu sudah kita sudah dapat data supaya satu saat kalau ada saya mohon izin ibu kebetulan saya vlogger vlogger saya di Sobihanu channel rubrik semua kegiatan saya masuk disitu paling yang banyak adalah bonsai budidia bonsai saya berharap teman-teman para bubonsai ini ayo biat lagi karena bagi saya itu adalah sektor ekonomi baru di masyarakat jadi bergairah mungkin bahasa kasarnya saya provokator saja saya minta izin boleh gak kegiatan ini saya masukkan di youtube yang positif kalau yang ini saya edit karena barangkali ini sisi potisinya bahwa kami sebagai Sobihanu channel pakai nama saya ini ini rubriknya rubrik Sobihanu channel kebetulan ada kedatangan dinas ini juga barangkali saya ikut mobilitasikan bahwa dinas gak tidur ada kegiatan terima kasih karena sudah diizinkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati